selamat menikmati akan menceritakan pengalaman pemakaian Nokia Essential True Wireless Earpon E3100 Plus ini ya ini pemakaian selama 1 bulan ya apakah saya puas pakai Nokia ini nah disini saya akan sharing kepada kalian ya guys ya bahwa pemakaian Nokia ini menurut saya cukup lumayan puas ya belum ada masalah sama sekali dan ini untuk soundnya ya untuk suara dari Nokia TWS ini memang benar-benar cukup lumayan bagus ya nada tinggi, nada medium, nada rendah seperti bass itu dikuasai dengan baik asalkan kita pemasangan TWS ini benar di telinga ya maka untuk suara bassnya itu akan muncul gitu ya guys ya dan kalau sudah masuk ke dalam telinga ini TWS ya guys ya ini nantinya akan kenceng banget ya walaupun kepala kita digedek-gedek seperti itu kita merunduk terus kemudian kita jogging kita lari dan lain-lain ini akan tertancap di dalam telinga itu cukup lumayan kenceng jadi bukan mudah lepas gitu ya guys ya jadi tidak mudah lepas dan ini memang benar-benar praktis banget ya guys TWS itu praktis banget tanpa kabel kita bisa buat dengerin musik terus panggilan tapi kalau untuk panggilan ya hanya HP-HP tertentu guys yang bisa menangkap suara mikrofon dari Nokia-nya ini ya guys dan kebetulan saya pakai HP ini tuh tiap kali mau coba panggilan atau merekam suara itu nggak di... apa ya namanya mikrofon dari TWS-nya ini nggak fungsi gitu ya guys jadi cuma HP-HP tertentu yang bisa fungsi mikrofon dari TWS Nokia ini dan saya nggak cuma mencoba TWS juga saya juga mencoba Bose AESon Link itu juga sama ya padahal Bose ini ya guys ya Bose ini nah Bose ini kan ada mikrofonnya juga saya coba saya coba hubungkan ke HP buat rekam suara buat panggilan ternyata yang bekerja mikrofon di HP ini ya guys nggak mikrofon di Bluetooth wireless-nya seperti layaknya Nokia TWS ini jadi dia nggak fungsi sama sekali di HP-HP tertentu gitu ya guys ya cuma HP-HP yang flagship ya HP-HP yang mahal sekitar 5 jutaan baru fungsi dari mikrofon di TWS ini memang benar-benar fungsi gitu ya guys ya jadi agak ribet seperti itu guys untuk Bluetooth perangkat Bluetooth seperti ini oke selanjutnya disini kalau berbicara masalah desain desainnya itu memang benar-benar bagus guys menurut saya ini memang benar-benar mini seperti ini charging case-nya itu memang benar-benar mini seperti ini dan charging case-nya ini di dalamnya juga ada baterai nah setiap kali TWS-nya ini masuk langsung ditutup seperti ini akan ada logo ini guys logo ini nge-charge gitu ya guys ya ada led indikator nge-charge seperti ini dan ini untuk TWS-nya ini juga bisa connect ke HP bisa connect ke Smart TV juga guys oke dan disini untuk TWS ini gak bisa connect ke dua device ya multi device itu gak bisa beda sama Bose yang saya punya seperti ini ya headphone Bluetooth Bose ini bisa connect dua device sekaligus tapi ini gak bisa harus bergantian ya guys ya karena disini memang saya coba connectkan TWS ini ke TV dan juga ke HP ternyata setelah saya buka langsung connect otomatis ke HP bukan ke TV gitu ya guys ya nah nanti kalau sudah di HP-nya itu di-disconek maka TWS ini baru connect ke TV gitu guys nah ini saya buka di TV itu nah perangkat Bluetooth terhubung seperti itu jadi kalau dibuka langsung hubung ke perangkat yang mana sudah kita firing tadi sudah kita sandingkan seperti itu langsung hubung seperti itu kemudian kita pakai TWS-nya ini dan kita bisa untuk nonton Youtube nonton Netflix nonton film dan lain-lain di TV layar gede gitu ya guys ya nah kalau saya tutup maka disini TV-nya ada tulisannya mana enggak ada tulisannya ada harusnya guys lupa kali ya sistemnya perangkat Bluetooth terhubung kalau ditutup wah lama banget notifikasinya berarti artinya dia langsung diskonek gitu ya guys biasanya diskonek diskonek gitu dan untuk berikutnya ya guys masalah IP berapa ini guys IP 44 waterproof ya ini memang untuk daya ketahanannya ini untuk daya ketahanan buat anti keringat terus anti air dan lain-lain tapi meskipun anti keringat anti air seperti itu atau waterproof itu enggak usah deh kalian celupin atau silamin TWS ini ke dalam air itu akan apa ya ambil resiko lah gitu ya guys ya terus selanjutnya disini untuk TWS Nokia ini sudah menggunakan Bluetooth 5,2 ya guys ya dan untuk pemakaian ya pemakaian ini memang benar-benar lama ya guys ya setelah mati ya led indikator disini kan artinya TWS keduanya ini kan apa namanya udah full ya full battery ya di dalamnya ini saya coba pakai 2 jam 3 jam itu belum habis ya guys ya ini kalau claimnya dari pihak Nokia itu bisa sampai 5 jam ya guys ya pemakaian untuk kedua TWS ini memang benar-benar lama dan untuk baterainya dari charging case-nya ini juga cukup lumayan lebih gede untuk pengecasan di kedua TWS ini oke seperti itu guys nah untuk yang lain apa ya guys ya yang akan saya sampaikan disini untuk pengecasannya menggunakan charger USB Type-C ya dan untuk paket pembelian itu juga dikasih semacam R-Tip-nya R-Tip itu seperti ini guys nah seperti ini ini guys nah yang masuk ke dalam telinga ini ya yang seperti karet seperti ini kalau nanti rusak kalian bisa ganti R-Tip dari paket pembelian gitu guys dan disini juga ada kuningan 2 ya fungsinya untuk ngecas gitu ya guys ya di charging seperti ini dan charging gasnya ini ada magnetnya jadi kalau kita langsung taruh nah seperti ini ada magnetnya dan dia gak bisa lepas gitu seperti ini guys itu kan keren gak oke terus selanjutnya garansi 1 tahun ya guys ya nah ini memang kalau kita lihat di bagian belakang dari boxnya Nokia ini memang ada yang tulisan Jepang Cina dan juga Inggris gitu guys jadi kalau menurut saya Nokia TWS E3100 Plus ini worth it banget sih guys di tahun 2024 pertengahan seperti ini meskipun banyak sekali gempuran gempuran TWS TWS merk brand lain ya seperti Anchor dan lain-lain itu katanya kalau Anchor bassnya lebih menonjol ya biasanya kalau ada salah satu yang ditampilkan ada randa yang ditampilkan itu untuk detail suaranya itu ada yang hilang gitu ya tapi untuk Nokia Nokia itu memang benar-benar imbang dari triple middle terus kemudian bassnya itu imbang ya tidak menonjol salah satu sehingga detail suaranya itu memang benar-benar ada gitu ya seperti itu dan disini saya tidak menjelang-jelangkan merk lain ya ya cuma pengalaman pribadi saya sih memakai TWS ini dan ini charging case nya satu genggaman seperti ini bisa langsung masuk ke kantong tukan kecil mungil dan affordable oke disini apalagi ya yang akan saya sampaikan kayaknya enggak ada sih guys ya pokoknya satu bulan saya memakai TWS Nokia E 3100 plus ini cukup lumayan puas dengan suaranya dengan daya tahan baterai nya dan selama ini enggak ada masalah sama sekali tidak ada masalah untuk TWS nya sebelah enggak ada masalah sama sekali nanti kalau ada problem seperti itu nanti ada buku panduannya tinggal di riset aja udah kelar udah beres gitu ya guys nah cuma seperti itu oke demikian ya guys saya bercerita tentang pengalaman pemakaian Nokia TWS E 3100 plus ini selama satu tahun dan saya merasa benar-benar puas dengan TWS ini untuk link pembelian dari Nokia TWS ini ada Sampai jumpa bertemu kembali di lain kesempatan